Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngonten lagi selamat malam Masih bersama Tim Sambat Mulyo Kokean Sambat Ramulyo Malam ini edisi Pergabutan Edisi Orang Genah Malam ini edisi CC cilik-cilik Piston cilik-cilik Ada Yamaha V80 Spek Nomor koncone Nek dolan speknya nomor koncone Karena ini V80 Yang speknya gak normal Tapi block head masih standar Maksudnya masih piston kecil Headnya juga masih Kecil Cuma ada beberapa ruban Ada beberapa ruban yang Ya signifikan Agak melawan kodrat Karena kalau kodrat itu Punyanya Ma Eli Dia sukanya Stupi-stupi sama Junggel-junggel Ini edisi Malam hari ini edisi Yamaha V80 Yamaha V80 Orang normal Seperti apa Kita review aja Edisi malam ini edisi V80 Busi miring Ini baru Headnya baru dibubut sama Mas Bidul Terus ini tadi Pistonnya dimana bos Pinjam bos Piston Sa'remason Kita review Dalamannya seperti apa Ini Speknya gak ganti Gak ganti piston Masih pake piston yang lama Bloknya Blok Marai padu Ini bloknya full besi Ini pistonnya Diameternya Berapa ya Kalau V80 itu Struknya sekitar Blok Batang Blok Blok Bitu Batang Blok Blok Batang Blok Blok Batang Blok Lest Pokoknya sekitar Semua Nui Terus Segini Untuk Diameter Pistonnya 47 Juga Nah Pistonnya Ini Merknya Itu Nam Plek Blok Oversaicenya Oversaic 25 Nah Untuk Penataan Bloknya Ini bloknya Sudah Diporting Dan Spek Spek Ngimami Kancane Tapi Nek Dulan Versi Weng Tua Tua Itu Ini Portingnya Porting Semi Terus Untuk Pola Abot Cah Blok Untuk Exhaustnya Ini Cuma Naik Sekitar 1.5 Cuma Kita Mainnya Di Lebar Lebarnya Agak Kita Fokuskan Lagi Agak Dibentuk Ulang Supaya Powerbandnya Lebih Keluar Itu Tapi Ini Masih Dalam Bantas Kewajaran Ini Bloknya Oversaicenya 25 Terus Terus Lubang Lubang Transfer 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 Itu Sudah Dan Ini Bloknya Beratnya Sama Blok Air King Sama Timbang Aku Penasaran Niki Tidak Timbang Guys Berapakah Blok V80 Dua Kilo 850 Untuk Blok Air King Sendiri Beratnya Dua Kilo Abot Blok Ini 27 Ini 28 Bloknya Sik Yang Ini Besi Yang Ini Aluminium Ini Kesannya JP Racing Ini Kayanya Montor Murah Temandang Larang Ini Untuk Spek Bloknya Portingannya Seperti Ini Seperti Itu Mata Tunernya Sampai Grip Grip Guys Ini Ini Juga Tadi Sempat Pusing Juga Karena Rasa Porting Tempat Sempat Tempat Grip Tempat Porting Mumet Ini Untuk Spek Bloknya Porting Harian Carbunya Masih Mengandalkan Standar Itu Terus Untuk Spek Yang Lain Nanti kita cek ke sana itu Baru dibenahin sama Mas Demlo Terus gate-nya baru dibukut sama Mas Bidul Kita ambil dingklik dulu Dingklik ini bosoh Indonesia Ini bangku Jadi kalau bangku sekolah itu Bukan dingklik sekolah, bukan Ini ada kenal pot Kiriman dari Magelang Dari MHR Magelang Tadi habis dikirim, baru sampai tadi Ini suruh nge-review Kita review besok aja Kita nyoba disitu Rasanya kurang piye Ini jadi kenal pot dateng Suruh nyoba, terus konyacati Kurangnya ke piye Kita duduk disini Duduk disini Mengancani Mas Yunia Rianto Bindemplu Tanganmu ini celup Banyu Untuk V80 ini Masih mengandalkan kerkas standar Terus Untuk rasionya sudah 4 speed Rasionya full set Pakai Yamaha Fish Air Full clut Jadi kalau V80 itu Kalau pakai rasio full clut 4 speed Itu tinggal pasang saja Tidak usah Ngerubah-ngerubah Maksudnya tidak ada ruban-ruban yang Signifikan yang berarti Maksudnya Yang orang anggung-ngumet Gitu Terus Terus untuk First couplingnya Juga pakai full clut Pakai full clut Terus ini gigi pompa olinya masih Hidup berarti Masih bawaan Masih aktif Terus di Coupling manual Itu Couplingnya itu Untuk perkiraan total biaya Seperti ini Lumayan larang ya Bas Untuk kumontornya Paling oleh ya Bas Tiga juta habis Tidak Tidak habis Tiga juta Belanja-belanjanya Ngurban-ngurbannya Sekitar segitunan Tidak total sampai jadi Berarti sekitar Empat jutaan Bas Ya Kurang Ya Ya muka-muka orang Nanti Karena ini proyek perdana juga Dan ini Crankcase-nya baru Dilem sama mas Dem-dem Dilem Porting bagian crankcase-nya Biar primernya Agak sedikit padat Pakai cutter Tau Bas Biar rata Kan enak Iya kan Ini Jadi ada Pengeleman Di Diiringkan ke sini Bas Biar ketok Bas Nah bagian sini Sik Tak hidupin Lampunit Nah Itu ada Pengeleman Daerah situ Sama daerah Sini Bas Tapi Belum selesai ini Baru mau di Di apa Ditata lagi Terus bagian sini Ada jendolnya juga ini Harusnya di Harusnya dilem juga Tapi gak usah Gak apa-apa Yang penting bagian situ aja Karena untuk Yamaha V80 sendiri Untuk area transfernya Itu terlalu cekung Dan primernya itu Masih terlalu Bisa dikatakan Kurang padat Gitu Makanya Pengelemannya Sebelas itu Biar Montornya Terus untuk area Koplingnya Seperti apa Nanti Habis ini Biar dibuka dulu Ini tuas koplingnya Tekan Jepang Raba kaltugel Lagi Simsalapim Simsalapim Bas Rasio full clad Rasio full clad Terus kopling full clad Ini gak banyak Bos-bosan PNP Berarti VW Plug and Plug Nah Cari ini Bengkelnya Jadi Kalau mau Aplikasi ke Yamaha V80 4 speed 5 speed Berarti Misal Sedang Ini Orang Ngeslah Ya Wes Kampasnya STD STD FR STD Review Ini Lanjut Besok lagi Kontennya Assalamualaikum Warahmatullahi ancestors Assalamualaikum Nessberty A